Nama-nama KPM PKH dan BPNT yang muncul di aplikasi 6NG dan SP2D untuk pencairan, bantuan PKH tahap 2, tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT. Channel yang khusus memberikan informasi bansos, baik PKH BPNT, PIP dan sebagainya. Apa kabar Sobat Media PKH dan BPNT semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan murah rejekinya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi penting terkait PKH hari ini. Nama-nama KPM PKH dan BPNT yang muncul di aplikasi 6NG dan SP2D untuk pencairan, bantuan PKH tahap 2, tahun 2023. Ada informasi penting, yang harus disimak oleh para penerima, PKH dan BPNT pada hari ini. Perlu diketahui pada intinya, di bulan ini bulan April tahun 2023, itu merupakan bulan untuk, jadwal pencairan PKH tahap 2, tahun 2023. Tetapi apakah akan dicairkan, di bulan April ini juga? Nah seperti apa, informasi selengkapnya, simak terus video ini, jangan di skip, agar kalian, tidak ketinggalan informasinya. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, ya, dan berikan, jempol like-nya, jika dirasa bermanfaat. Baik langsung saja, kita ke poin pembahasannya. Informasi penting, update pencairan PKH, tahap 2 2023. Perlu diketahui pencairan PKH, tahap 2 ini akan dicairkan, rentang 3 bulan ini, yakni pada bulan April, Mei hingga Juni tahun 2023. Jadi bulan April, Mei dan Juni, merupakan bulan pencairan, bantuan sosial PKH, tahap kedua. Tahun 2023. Nah berikutnya ada kabar penting juga, yaitu bahwasannya pada aplikasi, 6NG sampai saat ini. Belum muncul nama-nama penerima, PKH tahap yang kedua. Jadi untuk pencairan uang, PKH tahap yang kedua, tahun 2023 nantinya bantuan, PKH-nya kemungkinan besar, akan dicairkan antara, bulan Mei hingga Juni. Tentunya nama-nama tersebut, yang akan cair di tahap 2, itu akan muncul di aplikasi 6NG. Bisa di bulan April ini atau di bulan Mei besok. Namun bagi KPM PKH, dan BPNT yang memiliki kategori ini, dapat dipastikan. Namanya akan muncul di dalam 6NG maupun SP2D, bantuan PKH tahap 2 2023. Nah yang pertama yaitu, bagi KPM PKH yang datanya, atau nomor NIC-nya itu sudah padan, dengan data Dukcapil, dan ini memang sangat penting sekali, bagi KPM PKH karena data Anda, harus padan data Dukcapil. Untuk menjadi syarat pertama, untuk bisa cair, di mana jika data KPM PKH, ini belum padan datanya, dengan data Dukcapil, ini tentu kementerian sosial. Republik Indonesia, tidak bisa mengeskakan namanya, ke dalam calon penerima, bantuan PKH yang akan cair, di tahap kedua besok. Kemudian syarat yang kedua, yang bisa menyebabkan keluarga penerima, manfaat PKH masuk di dalam SP2D, PKH tahap kedua besok ini, adalah bagi KPM PKH yang masih, mempunyai komponen di dalam keluarganya. Seperti masih mempunyai, komponen anak sekolah, ibu hamil balita atau, komponen disabilitas berat. Maupun kategori komponen lansia. Bagi Anda KPM PKH, yang masih mempunyai komponen, di dalam keluarganya ini Anda, sudah berada di titik aman, karena sudah memenuhi. Dua syarat dari keempat syarat yang menyebabkan, bantuannya bisa cair lagi di tahap kedua besok. Kemudian lanjut syarat yang ketiga, yang bisa menyebabkan masuk di dalam SP2D, PKH tahap kedua besok, ini adalah bagi KPM PKH, yang datanya sudah valid. Data KPM ini tidak bermasalah, baik anomali di rekening, atau anomali di data DTKS. Kemudian syarat yang terakhir, adalah bagi para KPM PKH, BPNT yang namanya sudah berhasil, di SK kan masuk, sebagai penerima bantuan, sosial PKH tahap kedua. Bagi Anda KPM PKH, yang namanya apabila besok, sudah berhasil di SK kan masuk, Anda sudah berada di titik, yang sangat aman karena bantuan PKH, tahap kedua Anda sudah pasti. Dan dijamin bisa cair kembali, pada pencairan bantuan PKH, tahap kedua. Nah jadi itulah kategori KPM PKH, dan BPNT yang muncul di SIXNG, dan SP2D per tahap 2, tahun 2023 ini. Kita doakan sama-sama, semoga para KPM PKH, dan BPNT disini dapat cair. Kembali bantuannya di, tahap yang kedua besok. Amin. Nah sekian dulu, informasi di kesempatan kali ini, semoga dapat bermanfaat, bagi kita semua. Amin.